Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV dan dengan saya Nikhan atau Umi Nabila Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berserat rahim ke whatsapp nomor saya Saya bahagia sekali menerima pesan dari kalian semua yang salam uhwah juga saling mendoakan Semoga uhwah kita diberkai Allah ya Bagaimana salawatnya? Semoga lancar ya Perlu saya ingatkan kembali bahwa di dalam bersalawat itu yang terpenting adalah Yang pertama niat karena Allah Jadi tuliskan niat kamu untuk bersalawat itu karena Allah Yang kedua adalah istiqomah Istiqomah di sini maksudnya Kamu membaca salawat dalam jumlah yang istiqomah Dalam jumlah yang konsisten setiap harinya Misalnya kamu sudah dimampukan Allah membaca salawat sebanyak 15 ribu Maka usahakanlah untuk bersalawat sebanyak 15 ribu setiap hari Bagaimana caranya setiap kita punya strategi masing-masing ya teman-teman ya Ada yang dibagi 5 waktu, ada yang dibagi 2 waktu atau terserah kalian Yang terpenting adalah istiqomah Pada hari ini saya membahas tentang kebanyakan keluhan dari teman-teman Yaitu sudah dawamkan salawat, sudah istiqomah, sudah berhari-hari Bahkan ada yang sudah berbulan-bulan Tapi kok hajatnya belum dikabul sama Allah Teman-teman, satu hal yang perlu kita yakini adalah Salawat kamu pasti dikerima Allah Karena tidak ada satu salawat pun yang tertolak Bahkan satu salawat yang kita ucapkan itu Allah balas dengan 10 salawat Allah balas dengan 10 kebaikan Allah balas dengan 10 rahmat Dan Allah hapus 10 kesalahan Jadi jika ada hajat kamu yang belum dikabul sampai saat ini Itu bukan salah salawatnya Bisa jadi itu karena kamu belum berdoa dengan benar Dan doa kamu belum sesuai dengan apa yang disyariatkan Nah pada hari ini saya mau sharing kepada kamu syarat diterimanya doa Yang ngantuk bolehlah ambil kacang atau makanan kecil ya teman-teman Atau untuk bapak-bapak dan mas-mas yang di rumah yang suka ngantuk dan suka ngopi Munggu ya diambil dulu kopinya Supaya jangan ngantuk Jadi syarat diterimanya doa itu yang pertama adalah ikhlas karena Allah Jadi teman-teman kita itu ketika berdoa itu harus benar-benar ikhlas karena Allah Ikhlas disini adalah berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu adalah maha pengabul doa Berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu Jadikanlah Allah sebagai satu-satunya sandaran untuk kamu meminta Jadikanlah Allah sebagai utama dan pertama yang mampu menolong kamu Yang kedua tidak tergesa-gesa dalam berdoa Jadi maksudnya ketika kamu berdoa itu ucapkanlah doa dengan penuh khusyuk Ucapkanlah doa dengan pelan-pelan ya teman-teman ya Dengan kalimat yang baik, dengan akhlak yang santun Ya seperti itu Kemudian dengan memulai dengan memuji Allah Kemudian kamu juga tidak boleh tergesa-gesa minta diijabah Jadi kita harus bersabar menunggu pengabulan doa Jadi kita harus bersabar menunggu doa kita diijabah oleh Allah Satu hal yang perlu saya ingatkan kepada kamu adalah Jangan pernah kamu berkata Aku sudah berdoa kepada Allah tapi tidak diijabah Kemudian kamu berhenti berdoa Tidak teman-teman Itu bukan sikap yang benar Ketika kamu berdoa Ketika doa kamu belum diijabah Jangan pernah berputus asa Bahkan kamu harus terus berbaik sangka kepada Allah Ya Yang ketiga Jauhi makanan dan minuman yang haram Jadi teman-teman Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doa kamu Kalau Kamu belum menjauhi Makanan dan minuman yang haram Ketika kamu jajan Atau ketika kamu makan Atau kamu ke restoran Kamu tidak peduli Restoran ini sudah ada sertifikat halal atau belum ya Ketika kamu minum Ketika kamu membeli sesuatu Atau membeli makanan atau minuman Kamu tidak lagi peduli dengan label halal di dalam kemasannya Jadi cobalah teman-teman Jauhilah makanan dan minuman yang haram Dan pastikan Semua makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kamu itu Halalan Yang keempat adalah Kamu tidak meminta Di tempat yang haram Jadi begini teman-teman Kadang-kadang Kadang-kadang Kamu berdoa Meminta sesuatu yang tidak dihalalkan Allah Kamu berdoa Untuk sesuatu yang tidak dirudai Allah Misalnya gini Ya Allah Saya pengen dia jadi jodoh saya Ternyata dia itu istri atau suami orang Ya Allah Pisahkanlah mereka Ya Allah Tidak boleh Jangan kalian meminta seperti itu Nah kemudian Jangan juga Kamu meminta Kepada orang yang Tidak dirudai Allah Misalnya kamu pergi ke dukun Dan yang kelima Berdoa lah di waktu mustajab Waktu yang mustajab Doa di ijabah itu adalah Ketika hujan Ketika antara azan Dan ikhoma Ketika kamu Dizolimi Jadi teman-teman Ketika kamu Dizolimi Berdoa aja Insya Allah Di ijabah oleh Allah Kemudian Ketika kamu berada Di Arafah ya Kemudian Di sepertiga malam Dan Yang penting juga adalah Setelah sholat Jadi setelah Kamu selesai sholat Kamu berdoa Itu juga adalah Waktu yang mustajab Setelah kamu memastikan Bahwa doa kamu itu Memenuhi syarat-syarat Diterima Saya mau Sampaikan kepada kalian Tentang bagaimana Cara berdoa Atau ada berdoa Jadi teman-teman Kita semua Sudah mendalamkan sholat Ya Kita tahu semua Kita sudah paham Betul bahwa Orang yang bersolat itu Dijamin Akan mendapatkan Syafaat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Jadi bagaimana Cara berdoa Yang pertama adalah Memuji Allah Jadi Kita memuji Allah Dan pujian yang Paling tinggi Dari semua pujian Adalah Ucapan Alhamdulillah Hirobil alamin Jadi teman-teman Saat berdoa Mulailah dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Hirobil alamin Alhamdulillah Hirobil alamin Alhamdulillah Hirobil alamin Ucapkan itu Sampai hati kamu Benar-benar Merasakan Bahwa Allah itu Maha 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 Ya teman-teman ya Jadi Arti dari Alhamdulillah Hirobil alamin Adalah Segala puji Hanya milik Allah Rob Alam Semesta Setelah kita Mengucap Alhamdulillah Sampai jiwa kita Itu merasakan Allah itu Benar-benar Maha Segalanya Lanjutkanlah Dengan bersolawat Allahumma Sali'ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad Ya Allah Berilah aku Rezeki Yang berkah Dan berlimpah Allahumma Sali'ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad Berilah aku Jodoh Yang baik Untuk dunia Dan akhiratku Allahumma Sali'ala Muhammad Wa'ala Ali Muhammad Ya Allah Berilah aku Kehidupan Yang baik Selamatkanlah Dunia Dan akhiratku Berilah syafaat Untukku Nah Dan lain Sebagainya Sampaikanlah Semua hajat Kamu Teman-teman Setelah Bersolawat Setelah Kamu Selesai Berdoa Setelah Kamu Selesai Menyampaikan Hajat Kamu Kepada Allah Tutuplah Dengan Memuji Allah Lagi Alhamdulillah Hirobil Alami Ada perkara Yang sangat penting Ketika Kamu Selesai Berdoa Yaitu Kamu Harus Yakin Bahwa Doa Kamu Akan Diizabah Alay Allah Harus Yakin Yakinnya Bukan 99% Teman-teman Yakinnya Harus 100% Nah teman-teman Tadi saya sudah jelaskan Syarat diterimanya doa Kemudian ada berdoa Cara-cara berdoa Agar doa kita itu mustajab Juga saya sudah jelaskan Waktu-waktu mustajab Kemudian Semoga teman-teman Bisa mengambil pelajaran Dari apa yang saya sampaikan Pada saat ini Mohon maaf Kalau ada Penjelasan yang Kurang Mohon maaf Kalau penjelasan saya Mungkin Belum bisa dipahami Dengan betul Kalau ada pertanyaan Silakan Kamu boleh Contact Silakan Kamu boleh Konsultasi Atau sharing masalah Ke Whatsapp Nomor saya 082112 90 8822 Saya ulangi Teman-teman ya 082112 90 8822 Terima kasih Sudah menyaksikan Video saya Sampai selesai Jangan lupa Tersenyum Jangan lupa Bersyukur Wabilahi Taufiku Alishidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tersenyum Tersenyum Tersenyum